Mengenal Aksara Karo bersama Bastanta Permana Sembiring Fungsi Aksara ataupun tulisan dalam kehidupan masyarakat suku Karo Tempo dulu Tulisan ataupun Aksara dalam masyarakat suku Karo zaman dahulu Selain sebagai media komunikasi seperti surat-menyurat Juga dipergunakan untuk beberapa hal Seperti menuliskan mang-mang atau tabas ataupun mantra Buku tambar-tambar atau kitab ketabipan atau ilmu pengobatan Bilang-bilang ataupun ratapan, nndung-ndungen atau pantun Kuning-kuningen atau teka-teki, turi-turin atau cerita berbentuk perosa Yang biasanya memuat silsilah, kejadian, ataupun kisah kehidupan Kitab mayan atau undikar ataupun kitab ilmu bela diri Musuh bengi atau surat kaleng yang berisi ancaman, teror dan tantangan Kalender Karo, kontrak atau perjanjian, surat izin atau surat jalan Atau izin memasuki wilayah tanah karosi malam, dan lain-lain Nantikan video lainnya di Bastanta Permana Semidirin Channel Dan jangan kamu lupa ya, untuk like, komen, subscribe dan share Mejuah-juah